Gara-gara warisan ibu saya, warisan ibu saya diperes sama kakaknya sampe rumah saya ditembok Karena saya bilang sama dia Itu udah gak bener sih bang kalo kaya gitu Iya makanya kalo udah sampe usir-usiran kakak adek Aduh kakak adek loh Maksudnya gini loh, gue sama Gemma guys kalo lo mau tau guys Ini gue cerita aja ya Sebenernya hal-hal kayak gini tuh gue lebih demen kalo jadi rahasia gitu Tapi gue buka aja jadi contoh buat lo gitu ya Gue mau Gemma kalo lo mau tau Gak ada sama sekali namanya perhitungan Tidak ada sama sekali Tapi gue jadi kaget ternyata pas denger cerita orang-orang yang kakak adek Ternyata gak seperti kita Kita bukan nyomongin diri ya Tapi kalo lo mau tau Gemma misalnya Ada kurang duit dikit gue yang tambel Gue ada kurang dikit-dikit Gue gak minta loh dan Gemma gak minta Kita otomatis aja Ambil contoh aja gampangnya gini nih Gue nikah, gue kurang sekian juta Gemma Yang tambel Gemma kemarin, kurang nikah Ah total, gue yang tambel Gemma, gue nikah Ada kali dia Tapi masalahnya dia kan lebih kecil pendapatan daripada gue Gitu kan Tapi dia tambel Jadi Tapi gak ada kayak Nagi aja gak ada Gak ada kayak Gemma luar yang ini Gue itu gak ada Santai aja Gitu ya Kayak flow aja gitu Bahkan tadi aja gue di backchain Si Gue kan lagi ini kan Aduh pengen beli stargazer nih duit Gak ada Gitu ya Kata si Gemma Lu nyicil aja Nyicil ntar kalo misalnya nyicilnya bisa gue bantuin Gak Lu udah punya keluarga Gue udah punya keluarga juga Santai aja Gue mau beli cash Karena nyicil-nyicil ya Ribak Gitu kan Lu kalo mau tau nih gue bangun rumah ini aja guys Daripada gue milik KPR bank Akhirnya gue ngutang-ngutang deh kalo lu mau tau Ini gue buka aja beberapa ya Pas belinya Jadi kalo lu mau tau rumah ini Itu sebenernya yang punya rumah itu Jangan deh takutnya nonton Ya pokoknya dia jual lah Dia jual Akhirnya gue beli tapi duitnya kurang Akhirnya gue pinjam Tadinya Ini satu kisah juga buat lu yang mungkin yang muslim ya Ada pasti keinginan untuk KPR ah Gitu ya Tapi pas gue KPR Gue hitung guys KPR gue hitung nih Ntar dulu nih Gue mau minjem 350 juta Kok suruh ganti bayarnya hampir 550 Oleh gila Kadang-kadang keterlaluan juga KPR Nging Maksud gue kalo ambil untung 50 Cepek Gitu aja udah keterlaluan ya 550 kan berarti ambil untung 200 Gitu kan Keterlaluan sih Gitu Udah Gue ngomong Eh Tiba-tiba Tantai gue bantuin Dah Angsur ke Tante Jadi gue sampe sekarang Angsur ke Tante gue Nggak Ngariba Gitu kan Jadi ada aja jalan Nah maksud gue adalah intinya Selalu percayaan kepada Tuhan Pasti ada jalannya Selama lu jalan yang bener Ada jalannya Gitu Tiba-tiba aja Tiba-tiba aja Nggak ada loh Gue nggak minta loh Tiba-tiba Tante gue Tiba-tiba Tante gue Yaudah Tante gue ngomong gini Tante aja Yang ini-ini Ibaratnya yang nambelin Sisa aja 390 Tante kamu cicil Tapi Mohon maaf ya Sebagai jaminan Selama kamu cicil Ya jatuhnya Tante kayak memiliki Sebagian dari Aset rumah Tara dulu Padahal itu bahasa basi banget Tapi ya dia Tante gue juga Tante gue juga Maksudnya gini loh Ini jujur guys ya Bukan mau lagi-lagi Iniin keluarga gue Tapi keluarga gue itu Itu lebih ke Ya slow aja gitu Saling nambel-menambel Nggak ada bahas Gitu kan Makanya saran gue Buat kalian-kalian Yang punya keluarga Itu kalau bisa Keluarga itu Kayak Omongannya Lilo and Stitch ya Omongannya Lilo Di film Lilo and Stitch Ohana means family Family means nobody left behind Gitu loh Bahasa Indonesia adalah Keluarga itu Seharusnya emang Nggak ada yang Ditinggalin di belakang Gitu loh Itulah keluarga Gitu kan Kalau keluarga bunuh-bunuhan Btw ceritain bunuh-bunuhan Tadi juga sebenarnya keluarga Tapi keluarga Ya ada lah Nggak usah ceritain lah Jangan sampai kayak gitu lah Tapi keluarga jauh gitu ya Jangan sampai lu warisannya L Aduh Apa sih gitu kan Sedangkan warisan aja itu kan Ibaratnya gitu ya Itu adalah sebuah cinta Dari orang tua lu Gitu ya Ngasih buat anak-anak Tujuan warisan kan itu Kalau sampai berantem-beranteman Wah Lu berarti nggak cinta Amin yang ngasih warisan Gitu aja Lu cinta medu itu doang Iya dong Kalau lu cinta Amin yang ngasih warisan Eh lu nggak berantem dong Kan gitu Kalau Ini Berantem Berarti lu nggak pedu Sebenarnya Amin yang ngasih warisan Lu pedu lo medu itu doang Gitu ya